Nia Ramadhani kritik keras Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten, jangan ya dek ya, di TikTok. Dalam salah satu pernyataannya, banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tarik Halilintar yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tarik Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun Andre tambah 29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Menjadi perbincangan hangat di media sosial, unggahan mengenai Atta Halilintar yang banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers ini lalu menuai berbagai komentar. Joss Atta, baru 2 juta, besok 5 juta, balas netizen. Sebelumnya 24 juta followers, sekarang 22 juta. Udah lumayan nambah sih sejak kehilangan 2 juta followers, nambah 400 ribu, komentar akun lainnya. Tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah followers Atta Halilintar yang mengalami penurunan usai menyindir Fuji. Imbas dari aksinya yang diduga melakukan hal tersebut, komentar di unggahan Atta Halilintar dipenuhi berbagai hujatan dari netizen. Selain itu tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah followers Atta Halilintar yang mengalami penurunan usai menyindir Fuji. Imbas dari aksinya yang diduga melakukan hal tersebut, komentar di unggahan Atta Halilintar dipenuhi berbagai hujatan dari netizen. Aku yakin gak mungkin mereka, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, nyindir siapa-siapa, kata Asanti di Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2024. Asanti merasa anak dan menantunya tidak memiliki sifat yang suka menyindir orang lain. Meski demikian, Asanti berupaya menanyakan langsung dugaan tersebut ke Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sejauh ini hubungan Asanti dan Fujian tetap baik-baik saja, di pertemuan terakhirnya, Asanti dan Fujian bahkan berpelukan dan bertegur sapa. Istri Anang Hermansyah itu yakin bahwa masalah yang melibatkan Atta Halilintar hanya karena dikompori fans Fujian. Selain itu selegram Fujianti utami putri alias Fuji rupanya telah memutuskan keluar dari kuliah. Hal ini terungkap saat Fuji membuat konten Youtube bersama.